Intro Sekarang Xiaomi jualan pulpen cuy Atau buat pulpen ini udah lama sih katalog seperti ini Dan ini barangnya juga udah lama juga gue beli Tapi gue entah kenapa kayak Aduh niat atau enggak ya gue bikini video Tapi gue gak bakal buka ini sebelum gue bikin video buat lo Karena biar-biar sama-sama penasaran kita buat yang belum tau ya Jadi waktu gue bikin video ini gue juga belum tau ini isinya apaan Dan mungkin lo di luar sana juga udah ada yang beli Dan ini bener-bener gak jelas banget Pulpen ada Xiaomi jualan pulpen Oke kita gak usah bahas itu, itu bodo amat lah itu urusan mereka Intinya ini adalah pulpen yang dijual di outlet resmi Xiaomi Lo bisa liat bagian boxnya warna putih Ya kayak ciri khas Xiaomi pada umumnya boxnya putih-putih gitu cuy Dan lo bisa liat sini ada gambar pulpennya sendiri Dan ada logo kayak tulisan C3 gitu Kalau sekilas kita liat sih disini dia di bagian atas pulpennya Dia kayak gak ada kayak tombol-tombol knop gitu kan Jadi kayaknya dia model puter gitu Untuk nongolin pulpennya Nah ini bagian belakangnya seperti ini Gue bingung bagian belakang kotak pulpen ini Apa ada nomor emailnya ya Jadi banyak banget barcode-barcode Orang jelas pisang cuy Lo bisa liat yang tulisan abu-abu itu Itu tulisan yang paling atas Itu tulisan yang gue kurang mengerti Tulisan mandarin sepertinya Dan paling atasnya lagi ada importirnya Dan iya untuk lo beli pulpen Lo dikasih kotak yang lumayan eksklusif Dan ada barcode-barcodan yang gue gak ngerti Ini barcode buat apaan Sampai ada dua biji gini Oke lah yang bawa buat price Mungkin yang atas untuk serial Atau biar buat ngedetek Biar gak kekunci mungkin dari micloudnya Gue gak tau yang jelas Yang jelas gue penasaran juga dengan pulpen ini By the way ini pulpen udah satu bulanan Di tempat gue Ya mengendap aja ini kotaknya Gue buka sama sekali Karena gue janji gue bakal buka ini Kalau gue bikin video Kalau gue gak bikin video Ya jangan dibuka Seperti yang gue bilang tadi Disini ada tulisan mandarin nih Yang gue gak bisa mengerti nih Tulisan apa oke lah Kalau di foto Ya kita bisa tau translate-nya Tapi seharusnya kalau udah ditaruh di Indonesia Di tumble sticker gitu Tulisan Indonesia Jadi lebih mengerti Apa aja keterangan yang ada di kotak Yang ditulis di atas kotak ini Jadi lebih mengerti lah Intinya kayak Kayak apa ya Kayak lo jual barang Dan itu udah resmi Ya seharusnya ada translate ya Tapi ini hanya sebuah pulpen By the way ini Kuku gue Baru pedikur cuy Gak gak gue bercanda Ini kilat banget kuku gue Baru gue kilatin gak jelas gitu Soalnya weekend ini Banyak hal-hal gabut Yang bisa dilakukan cuy Daripada lo ngelakuin hal gak jelas Mendingan ngurusin badan gitu Yelah banci banget sih gue Ini lo bisa liat Oke kita bukanya dari mana cuy Dari mana kita mulai bukanya Kayaknya sih sepertinya Bukanya dari atas Yang ada tulisan importnya Tapi Sumpah gue Sekilas Ini Boxnya Kotaknya eksklusif banget ya Kayak lo beli Kayak lo beli HP Xiaomi-nya ya Kotaknya putih-putih gitu Pokoknya apik Gak kayak lo beli pulpen pada umumnya Yang ada gambar pulpennya Yang warna biru dan lain-lain Ini kotaknya polosan putih Pokoknya keren kotaknya Kalau dari kotaknya Saya keren deh Disini lo bisa liat Kayaknya kita sobek Dari bagian atas ini Gue coba sobek dulu Sumpah ini gue Gue Bener-bener gak tau ya Isinya apaan Pulpennya kayak gimana Dapet apa aja Tapi yang jelas ini pulpen tok doang Oh iya buat harganya Gue lupa karena udah lama Batin di gublik Kayaknya gak nyampe 50 ribu deh 39 ribu Atau berapa gitu Pokoknya sekitar segitulah Di bawah 50 ribu Silahkan lo rahlat aja Buat lo yang tau Atau Oh gak usah ngomongin harga Pulpen diomongin harga Yang jelas Ini dia pulpennya Lo bisa liat sini Oh ada plastiknya lagi cuy Jadi pulpennya dilindungin plastik lagi Udah gak ada apa-apa lagi Kopong Jadi dalamnya itu pulpen tok aja Yang dilapisin plastik Dan ada tatakan kartonnya lagi Lo bisa liat sini kayak ada logo C3 gitu Buat lo yang paham banget dengan pulpen Xiaomi ini Apa coba mungkin lo bisa tunjukin fitur-fiturnya di bawah Kalau gue sih Gue gak tau apa-apa Dan gue gak terlalu pengen tau juga ya Kenapa Xiaomi Ngejual pulpen di outlet mereka Ini Plastiknya kayak eksklusif banget cuy Bening banget Apa ya Jadi keliatannya kalau lo beli pulpen tuh Kayak pulpen mahal gimana gitu Nah ini pulpen warna putih Ini mirip Mirip Apple Pencil kayak cuy Nah Ini Ukuran pulpennya kayak Pulpen pada umum ya Kalau buat berat Biasa aja Cuman memang lebih berat Daripada pulpen standar Kayak pulpen merk standar Faster gitu Itu Ini lebih berat sedikit Karena memang bodinya dia lebih solid Sini ada warna merah gini Ini tandanya Belum pernah dipake Dan emang Harus lo rilis dulu Ini warna merah Lo cabut dulu Baru bisa lo pake Nah Lo udah keliatan Lo fokus Ada satu yang Gue penasaran Dari pulpen ini Setebel apa sih Hasil tinta yang dihasilkan Oleh pulpen Yang dijual Xiaomi Kita coba buka dulu Gue penasaran Dalamnya seperti apa Ada warna gold Goldan Gue gak tau ini kuningan Atau cuman Besi yang di Warnain gold gitu Yang jelas ketika lo buka Ini terlihat Lebih eksklusif ya Ada kayak warna gold gitu Dan gue gak tau Ini ada Tinta Ada refill Tintanya atau gak Tebel Lumayan tebel Bagian dalamnya Ya seperti ini cuy Ini Bagian dalam Tinta Pulpen yang dijual Sama Xiaomi Seperti ini Sumpah ini konten Gak jelas banget Unboxing pulpen Karena Tapi Karena gue penasaran Mungkin Lo juga ada yang belum tau Kalau lo yang hobi belanja online Mungkin lo gak tau kan Di outlet Xiaomi itu Ada apa aja Ya ini salah satu Katalog yang Nyelaneh Dari merek mereka Tapi yaudahlah Namanya juga jualan Oke ini udah gue cabut Sekarang gue pasang lagi kali ya Ini bisa diputer-puter Sini Ini untuk puterannya Warna gold gini Dia kalau dibuka Emang keliatan padat juga Gak luar gak dalam Keliat padat Sekarang kita pasang lagi Gue pasang lagi maksudnya Dan setau gue Pulpen ini warnanya lumayan Ada banyak cuy Ada putih Rose gold Gold Kalau gak salah ya Kalau gak salah Gue udah lupa Karena ini udah sebulanan Yang lalu gue beli pulpen ini Dan gue bimbang tuh Mikir Warna apa ya Mau gue beli Anjirlah gue di toko Xiaomi Bukannya beli HP Malah pusing mikirin Beli pulpen-pulpen Warna apa Yang harus dibeli Buset Tapi Tapi yang gue suka Dari outlet Xiaomi itu Memang sih Ketika kita Udah beli HP Kayak Tangan tuh gratilan Pengen beli Yang lain disitu Di outlet mereka Jadi lu kalau Punya lagi Dompet lu lagi tebel Ya lu Jangan main-main lah Ke outlet mereka Pasti Abis buat hal yang gak jelas Kecuali Lu buat duit pas Buat beli HP aja ya Oh iya ini Ini duit Duit lagi Ini hasil tintanya Tebel cuy Lu bisa liat Dia Warna yang dihasilkannya Konsisten Gak ada putus-putus Jadi dia padat Ini gue tulis lagi Dia padat Gak ada Gak ada gambar Yang putus-putus gitu Gak ada tulisnya Yang putus-putus Pokoknya Warna hitamnya itu pekat Ini pulpen cocok Buat dipake Lu misalnya kayak Tanda tangan gitu Jadi keliatan gimana gitu Pulpen Meraknya Xiaomi Buat tanda tanganin Ini gue coba coret-coret Lu bisa liat Disini sama sekali Gak ada putus sama sekali Sumpah Ini lancar banget Lancar Lancar jaya Amanah Berkah Pokoknya gak ada Gak ada apapun Yang putus-putus disini Ini gue gak gue tekan ya Gue kayak cuman nulis Santai ringan gitu aja Tapi hasilnya tebel cuy Tebel Ini berguna banget Ketika lu nulis Kertas lu itu Jadi gak Kayak ketekan gitu Bekas ceplakan tulisan lu Karena Pengen Sangking tebelnya tulisan Tapi kalo lu pake pulpen Xiaomi ini Lu nulis ringan aja Hasilnya udah lumayan tebel Karena memang Tadi tempat tintanya itu Kayak tebel gitu kan Jadi dia tekanan tintanya Ke bawah itu lumayan kuat Jadi alhasil Dari caps pulpennya juga Kayaknya juga lancar Dan hasil tulisannya tebel Oke Mungkin ini aja Dalaman dari pulpen Xiaomi Yang satu ini Gue gak tau ini Pulpen tipe apa Dan gue gak tau ini Edisi keberapa Gue gak jelas lah Pokoknya gue Gue gak ngerti Dan gue gak mau tau Gue cuman pengen Sekedar unboxing aja Dan berbagi Ke lu juga Mungkin barangkali lu Ada yang belum tau Bahwa Xiaomi jualan pulpen juga Atau ada yang udah tau Tapi penasaran Isinya kayak gimana Tapi pengen beli males ya Semoga gara-gara video ini Jadi terjawab Rasa penasaran lu Dan satu lagi Pulpen Xiaomi ini Kayaknya bakal gue bawa kemana-mana sih Buat nanda tanganin gitu Kadang kan Kalau tiba-tiba gue lagi di kampung gitu Pengen tiba-tiba ngeliat Gadis desa Terus pengen nikah siri Kan lumayan kan nih Pulpen dipake Buat Tanda tangan-tanda tangan dokumen gitu Nah itu cakep banget cuy Jadi Jadi pulpen ini Pokoknya bisa Bisa melambangkan Kasa tertinggi lu Bawa pulpen lu aja Bermerak Dan satu lagi Berkat pulpen Xiaomi ini iPad lama gue Jadi bisa pake Kayak model Apple Pencil Nah lu bisa liat Sini lancar aja ya Gue pake pulpennya Oke mungkin Sekian aja video gue Kalau ada yang kurang dari video gue Jangan lupa Lu tulis aja di kolom komentar Apa aja masukannya Dan satu lagi Jangan lupa juga Mampir di Instagram Gue WNya double Dan lu bisa liat sini Pulpen Xiaomi nya Elegan banget kan Kalau diliat Dan tadi lu bisa liat Lancar banget gue pake di iPad Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa Mampir di Instagram gue Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax